Intro Sumprat disinfektan masal serentak, Polres belabuhan-belawan bersama TNI dan Muspika Dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat dan himbawan pemerintah daerah untuk bersama-sama secara masif melakukan pencegahan bahkan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 Polri, TNI, dan pihak kecamatan dan instansi terkait bersinergi melakukan penyemprotan disinfektan masal serentak di seluruh wilayah hukum Polres belabuhan belawan Sebelum melakukan penyemprotan terlebih dahulu dilaksanakan apel dengan melibatkan kekuatan dari TNI, Polri, pihak kecamatan, dan instansi terkait lainnya yang berlangsung di lapangan apel MAP Polres Pelabuhan Belawan, Jalan Pelabuhan Raya Sumatera Utara Dalam arahannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan menyampaikan kegiatan penyemprotan disinfektan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang melibatkan instansi terkait pada masing-masing wilayah Penyemprotan dilakukan pada semua tempat interaksi masyarakat, antara lain fasilitas umum, terminal angkot, jalan protokol, dan pemukiman penduduk dan tempat keramaian lainnya dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 Kita semua akan kita upayakan semua disemprot, ya semua kita semprot, ini mulai hari ini kan kita bagi tempat-tempatnya Mungkin yang kemarin belum kena, hari ini kita akan menyemprotan lagi, semoga semua disemprot hari ini Pak untuk himbawan-himbawan di tempat-tempat umum, Pak, itu kan masih ada keramen-keramen, Pak, kepada warga kesemprotan Kita sudah membuat himbawan-himbawan, masuk maklumat labori, ya sudah kita sampaikan Kesampaikan disini adanya Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Ya ini ada ancaman hukumannya, apabila masyarakat yang menghalangi-halangi atau tidak mematuhi Berita daripada aparat, ini hukumannya 1 tahun dan dendam 1 juta rupiah Ya ini tolong kurang-kurang media, sampai juga ke masyarakat Ya, tentang Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 Dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Ya ini ada ancaman hukumannya, jadi tolong masyarakat patuh terhadap saran-saran anjur-anjur pemerintah Semoga penanggulangan virus COVID ini dapat teraksa dengan baik Rute penyemprotan dimulai dari Simpang Kantor, Marelan Raya, Jalan Besar, Hamparan Perak, sampai Perbatasan Kelambir 5 Selanjutnya itu juga dilakukan penyemprotan dengan berjalan kaki ke lokasi rumah ibadah dan perumahan masyarakat Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!